Pagi teman-teman, sekarang udah jam 9 lewat lebih Dan India akhirnya minus 300 ribu Dengan minus 19 persen Ini parah banget sih Saya masih menunggu kuartal kedua laporan keuangannya Tapi ini rasanya semakin sakit sih Karena mereka bukannya setanah Tapi makin terjun makin dalam ITMG juga sama nih Minus 8,2 persen Untuk hari ini juga minus 1,4 persen Yang akhirnya menjadikan loss saya 69 ribu Dengan asset value 4.537 ribu Bentar lagi loss sampai 10 persen teman-teman Ya, kita tunggu aja lah laporan uang Yang kuartal kedua daripada kedua saham ini Dan sampai sekarang tanggal 4 Juli masih belum update sih Saya nggak tahu tanggal berapa baru update Tapi ya kita tunggu aja Untuk saya hari ini target ada banyak Cuma saya nggak sarankan untuk beli sih ya Karena semua dari keempat saham 5 ya 5 saham yang saya mau kejar Yang saya mau beli itu semuanya medinya jelek Nah ini ITMG Lalu sama ini juga Cautnya medinya juga jelek Lalu ada AMFG juga Di HSG juga minus 2 persen hari ini Gila banget sih Untuk AMFG dia juga minus Medinya juga nggak bagus Masih kebawah Lalu selanjutnya Ada MedC ya MDEC Ini juga medinya lagi turun Lalu yang terakhir ada SMDR Ini yang paling parah Dia ARB terus ya Dari 3 sampai 4 hari yang lalu ARB terus Ini juga medinya nggak bagus Lagi turun juga Saya nggak tahu sampai kapan seperti ini ya teman-teman Tapi ya target saya sih Sampai raporan keuangan Kuartal kedua Daripada ITMG dan Indy keluar Kalau ya memuaskan Itu berarti saya masih bisa hold Hold nanti capai target saya jual Sambil tunggu medinya membaik Ya Karena biasanya laporan keuangannya Kalau kuartal kedua bagus Meskipun medinya jelek Dia ada pantul dikit lah Nah itu bisa jadi kesempatan bagi saya untuk Keluar Jadi kita tunggu itu sih Jadi gitu aja Saya nanti update lagi jam 1 siang Untuk melihat bagaimana posisi kedua saham ini Yang lagi merah banget IHSG Minus berapa ini 2,36% Makin banyak nih ya Stay safe teman-teman Jadi saya sarankan untuk pengang cash dulu Untuk sekarang ya Kalau masih ada yang nyangkut di saham Bisa tunggu kuartal kedua laporan keuangannya Kalau benar-benar jelek sih Langsung cut loss aja Saya juga udah komitmen sih Untuk langsung cut loss Kalau misalnya kuartal kedua laporan keuangannya Gak bagus Jadi gitu aja Nanti saya update lagi jam 1 siang Halo teman-teman Sekarang udah jam 3 ya Saya gak update jam 1 Karena saya pikir Alang-alang sih Jadi saya langsung aja update jam 3 sore Dan seperti yang teman-teman lihat Saya lost 15 ribu ya Yang aset video 4 juta 590 ribu Yap ya gitu deh Indy minus ya di hari ini Minus berapa persen Kita bisa lihat disini Lagi proses lagi Oke Untuk Indy dia minus 1,36% Lalu ITMG hijau tipis banget Yap cuma 0,08% Jadi ya gitu-gitu aja sih Dari pada kedua saham ini Juga gak cantik-cantik Amat Malahan jelek banget Kekuatan jual Masih kuat banget Pergerakan saham Konsisten ke bawah Baiklah Baiklah Lalu untuk ITMG juga sama ya Untuk Chotnya Juga masih ke bawah dia Jadi gak banyak Yang bisa saya update sih Paling Yang saya tunggu-tunggu itu Adalah laporan keuangan mereka Semoga Gak terlalu lama sih Well Kalau perlu tunggu 1 bulan sih Aduh Malah lama sih itu Tapi coba lihatlah kita Kedepan gimana Harga Batubara juga Masih konsisten Di harga 300-an Dolar per ton Bagaimana kepergerakan Daripada saham Batubara Yah Kita lihatlah esok hari Karena hari ini Baru hari Senin Masih ada Sisa 4 hari trading Jadi semoga saja Ada Respon pasar Yang memuaskan Jadi kita jantung hari ini Teman-teman Saya tutup trading harian Pada hari ini Masih loss Masih merah Tapi kita Nantikan Bagaimana ke depannya Kita ketemu lagi Di video trading Hari yang selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.